Selamat siang Pak Selamat siang Ijin Pak Banyak desakan tentang dihilangkannya Setidak itu Anggapan Bapak sebagai seorang Tenaga beridik atau seorang Bagaimana Pak? Baik Di awal saya izin memperkenalkan diri Nama saya Imam Dan saat ini Saya mendapatkan amanah Untuk menjadi Kepala SMP Negeri 216 Jakarta Yang tegak berdiri di jalan Saremba Raya nomor 18 Terkait yang Ditanyakan Mas Erwin Tanggapan terhadap Study tour Saat ini Kami melihat Bahwa banyak fenomena Fenomena yang akhirnya Kerap kali Orang cenderung untuk tertarik Bahkan Fenomena ini diangkat Kepada sebuah permukaan Untuk dikaji Apakah dan sejauh mana Kita ini perlu Adanya study tour Atau mungkin Bahkan tidak perlu Jadi kalau pertanyaannya Apa yang Bapak ketahui Terkait study tour Dan apakah Perlu ada study tour Maka saya secara pribadi Studi tour itu Tidak harus ada Sifatnya adalah Fakultatif Bisa Diadakan Untuk orientasi Tertentu Jelas Pada sebuah hasil Dan berpikir kepada Dampak sebuah hasil Tetapi jika Tidak diadakan Pun Mungkin tidak Menjadi masalah Karena kembali Orientasinya sudah Lagi bergeser Itu Kembali lagi Pak Kepada study tour itu Bergensi ini apa Pak Bergensi dari study tour itu Di awal ya Tapi perlu Saya infokan Kembali Untuk kondisi Di dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lagi-lagi Kami saat ini Sudah tidak lagi Mengenal Study tour Yang ada Ketika itu Harus dilakukan Adalah Study banding Yang bergeser Pelan-pelan Nomenklaturnya Menjadi study tiru Kami study banding Tidak perlu Menuju Luar daerah Yang jauh Bisa jadi kami Study banding Study tiru Sesama sekolah Yang berada di Jakarta Yang mungkin Teridentifikasi Bahkan kualifikasinya Jauh di atas kami Maka kami akan berkunjung Kepada sekolah itu Bagaimana Penyelenggaraan Pembelajarannya Sehingga Outcome-nya Itu menjadi Hebat Kami perlu belajar Maka kami lakukan Itu study tiru Study banding Jadi Yang namanya Study banding Study tiru Yang kami lakukan ini Mungkin Bahasanya Sudah lagi Tidak bergeser Dari Study tour Kami sudah Tidak lagi Mengenal Study tour Bahkan kami Dengan berbagai Resiko yang mungkin Muncul Seperti banyak Kejadian Di situasi Kekinian Bahwa Lebih tepat kami Menggunakan Nomenklatur Itu study banding Dan Studi tiru Dan lebih tepat lagi Kami Menggunakan Objek Untuk Tempat Tujuan kami Melakukan Studi Banding Studi tiru Itu adalah Di wilayah Provinsi DKI Jakarta Yang menurut Hemat kami Provinsi DKI Jakarta Cukup Kaya Dan beragam Dengan Berbagai Modifikasi Pembelajaran Berarti Studi Tidak 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 Lebih efektif Dan Efektifitasnya Seperti apa Ya Studi Tidak Itu lebih Efektif Karena kami Ketika Menyusun Perencanaan Sebaiknya Dalam Perencanaan Sudah dilakukan Evaluasi Maka Ada Tahapan Evaluasi Terhadap Sebuah Perencanaan Sehingga Ketika Kita Eksekusi Di kegiatannya Kita Bisa Meminimalisir Resiko Yang Tidak Kita Inginkan Muncul Bahkan Kita Bekerja Berorientasi Kepada Sebuah Hasil Nanti Ketika Studi Tidak Studi Banding Itu Anda Tidak Hanya Seakan Akan Travelling Tetapi Mereka Dipandu Digaiden Dengan Sebuah LDKPD Lembar Kerja Peserta Didik Mereka Akan Ada Mengikuti Alur Mengikuti Acuannya Sehingga Ketika Tiba Kepada Satu Objek Itu Mereka Tidak Lihara Tapi Sudah Tergaiden Dengan Lembar Kerja Peserta Didiknya Dan Kami Prediksi Bahwa Itu Akan Membuahkan Hasil Yang Kita Inginkan Berarti Terakhir Pak Untuk Kedepannya Sekolah Sekolah Khususnya Sekolah Di luar Jakarta Lebih Baik Menggunakan Study Tiru Ya Daripada Study Baik Saya Pikir Sepaham Dengan Yang Disampaikan Perwin Bahwa Lebih Tepat Kita Menggunakan Nomenklatur Studi Banding Setu Ditiru Ketibang Setu Ditaur Karena Ketika Bahasa Studi Tutu Nomenklatur Itu Relatif Kepada Bagaimana Kita Seakan Akan Itu Trappling Healing Yang Dikedepankan Bahkan Kadang Itu Seakan Akan Orang Menganggap Itu Hanya Sebuah Kemasan Bahkan Itu Ujung Hanya Healing Hanya Jalan Padahal Sebenarnya Mungkin Dia Memuat Tujuan Dan Orientasi Yang Jelas Yang Bagaimana Di Saat Ini Itu Mungkin Saja Di Dalamnya Akan Memunculkan Kreativitas Peserta Didik Sementara Di situ Di situasi Kekinian Dengan Kurikulum Merdekanya Mengharapkan Dengan Propi Pelajar Pancasila Di Antaranya Adalah Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maesah Dan Berahlak Mulia Itu Bukan Pendidikan Pilihan Tetapi Yang Jadis Satu Kesatuan Bagaimana Yang Kedua Dia Mampu Mandiri Bagaimana Dia Mampu Bergotong Meroyong Artinya Menunjukkan Kolaborasinya Dan Bagaimana Dia Berkebedakan Global Dia Punya Akses Kemanapun Dan Dia Bisa Ada Dengan Orang Di luar sana Menjadi Setara Tetapi Yang Kelima Di Bagaimana Dia Menjadi Memiliki Karakter Yang Kreatif Nah Kalau Ternyata Di Momen Tertentu Akan Menunjukkan Dan Membuahkan Kreativitas Anak Juga Kita Tidak Bisa Memungkamnya Akan Tetapi Mari Kita Wadahi Dan Kita Kemas Supaya Kegiatan Kegiatan Yang Menuhi Kreativitas Anak Anak Didik Kita Itu Dikemas Dengan Resiko Seminimal Mungkin Jangan Lupa Bahwa Para Peserta Didik Itu Juga Di Belakangnya Ada Orang Tua Yang Senantiasa Men Support Tak Ayal Kita Dan Jangan Menutup Diri Kita Masukkan Masukkan Orang Tua Ini Menjadi Satu Kajian Yang Perlu Kita Analisis Sehingga Momen Kegiatan Yang Akan Kita Tempuh Itu Berdasarkan Persetujuan Orang Tua Sepengetan Orang Tua Dan Senantiasa Bersinergi Dengan Sekolah Sehingga Apa Yang Terjadi Apa Yang Akan Kedapatan Para Bapak Ibu Guru Beserta Kepala Sekolah Para Orang Tua Disemang Prediksinya Itulah Menjadi Satu Orientasi Yang Nyata Jelas Sehingga Sama-sama Memiliki Controlling Kuat Terhadap Kegiatan Kegiatan Tertentu Terima kasih Pak Sier